Intro Assalamualaikum guys Welcome to my channel Oke guys, kali ini aku mau Buat gameplay Evo Yonrang ya Karena si Evo Yonrang ini Adalah salah satu kartu Yang diobral di event sekarang Dan ini kebetulan Kartunya belum pernah aku buat gameplay Di Youtube aku Jadi sekarang aku mau buat video gameplaynya Dan ini untuk kartu baru Aku memutuskan untuk Tidak mengejar ya Karena aku udah punya Dark Catty Dan itu persentasenya gak terlalu beda Jauh ya Oke, ini langsung aja Kita coba main Di 10M ya Kita main di Map Arena Oke, langsung aja Kita mulai Disini untuk set pendannya Aku belum terlalu tau ya Jadi aku pakai set pendan Yang ada aja Dan pendan aku juga Belum lengkap Belum update Oke, kita ketemu Student Mars ya Kita ambil 12 Oke, dapatnya 10 Gak apa-apa Kita langsung 3 ya Kita coba buat landmark dulu Kita coba Munculin Asapnya Iya ya Kalau buat landmark Ada asapnya kan Kok gak ada Woy Itu Jinhana Woy Astaga Oke, grade 4 nya Disini Oh Oke Kita coba skillnya Si Yonfang ya Karena ini aku Jarang banget pakai Si Yonfang Jadi belum terlalu ngerti Bagaimana skillnya Aduh Dia kena itu Asap Oke Kita ambil Double 2 Kita coba Wampir kayak Area yang ada asapnya Ini Oke 12 11 10 10 Kita coba Itu ya Coba skillnya Si Yonfang yang bisa Panjil satu lain Kayak si Duffen Namanya sih dia Gak langsung bangkut Oke Masih punya Angel Oke Kita coba 12 ya Kita coba Mampir ke landmark Kita Terus kita tarik Ini si Dan Mars Ekenadorong Astaga Ini coba ya Gak bisa ya Ditarik Kok bisa ternyata Oke Skill keduanya aktif ya Jadi dia bisa Panggil lawan Dengan satu lain Kayak si Duffen Oke Yeay Mangkrut victory Kita coba Main lagi ya Oke Kita ketemu Asia Oh ya Untuk skill asapnya Itu Kalau misalkan Lawannya Masuk ke dalam Kota Itu ya Ini yang ada Landmark Lain Atau Kuota yang ada Landmark Itu bakalan Kena Landmarknya Asapnya Itu bakalan Terhubung Sama Landmark Kita Jadi Kayak Blackhole Ya Mungkin Oke Copy Landmark Ini Bahaya Ini Si Terhubung 12 Oke Kita coba Bangun 3 Ya Level 2 Oke Mantap Level 2 Dapat Sepuluh Dorong 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 Greatfall Di Sini Coba Blackhawnya Disini Oke Double Lagi Aduh Jangan 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 Apa Tadi Yang Aktif Seal Ya Oke Titanium Helmet Aktif Jadi Oke Ini 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 Ya Malah Ketenjara Astaga Padahal Tadi Dia Masuk Ini Yang Ada Asap Blok Yang Ada Asap Tapi Gak Jadi Boy Karena Dia Udah W3 Kali Dan Masuk Ketenjara Oke Kita Coba Ambil Empat Kita Coba Tarik Dia Oke Kita Greatfall Di Sini Greatfall Di Sini Coba Oke Mantap Ayo Oke Kita Ambil Double Dua Atau Sepuluh Dih Gak Kena dorong Ya Oh Ternyata Dia punya Titanium Helmet Kita Coba Panggil Mantap Karena Dia Udah Gak Punya Sil Jadi Dia Bisa Dipanggil Satu Lain Bunya Bebas Sewa Astaga Kita Taruh Disini Ayo dong Masuk Block Yang ada Asap Biar Bisa Coba Skillnya Si Yonra Jangan Jangan Aduh Parah Ayo Kena Asap Loh Please Ini Masuk Disini Ayo Oke Kita Coba Double Dulu Jangan Disobek Sepuluh Mantap Double Kita Buat Great Fall Disini 6 Aduh 7 Oke 6 Ih Dianya Punya Itu Loh Seal Aduh Jangan Tarik Loh Ini Parah Iman Oke Itu ya Itu Skill yang Pertamanya Kalau misalkan Dia masuk Block Yang ada Asap Itu Bakalan Terhubung Sama Landmark Kita Black Hall Dulu Disini Terus Kita Buat Landmark Disini Oke Mantap Kena Tarik Wah Bisa Gitu Ya Pas Kita Buat Landmark Itu Bisa Langsung Aktifin Skill Keduanya Yang Narik Lawan Dalam Satu Line Mantap Oke Guys Jadi Kalau menurut Aku Si Yonrang Itu Bagus Buat Main Bangkrut Mungkin Akunya Saja Yang Belum Terlalu Paham Buat Main Yonrang Tapi Ini Kartunya Bagus Banget Buat Kalian Kejar Di Event Kali Ini Daripada Dark Kitty Tidak Terlalu Bagus Yonrang Itu Yang Paling Bagus Kita Coba Lihat Di Win Red Yonrang Itu Urutan Ke Berapa Woy Ketujuh Sedangkan Si Kitty Kitty Mana Kitty Kitty Itu Urutan Ke 18 Jadi Mending Kalian Kalau Misalkan Kalian Kejar Event Kalian Ambil Si Yonrang Oke Guys Itu Dulu Video Dari Saya Kalau Kalian Suka Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe Terima Kasih Bye Bye